Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya, Bang Fakot Kali ini kita akan mereview sebuah DX, yaitu DX Zenkai Juo Penggabungan dari Super Zenkaiser dan Super 2Kaiser HD Ya nanti kita lihat detailnya seperti apa Seperti biasa sebelum kalian lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian subscribe dulu Kalau sudah, kita opening dulu Baiklah teman-teman, ini dia DX Zenkai Juo Tampak depannya seperti kebanyakan DX lainnya, ada gambar mechanya Ada gambar Super 2Kaiser, lalu ada tulisan, lalu tidak lupa ada bandai merah Jadi Zenkai Juo ini desainnya penggabungan antara Dragon Chaser dan V-Rex Oke, tampak depannya seperti itu aja Lalu di bagian atasnya ada gambar lagi Di bagian sampingnya ada gambar lagi Nah, disini kita bisa gatai Super Zenkaiser dan Zenkai Juran Di sampingnya lagi ada gambar lagi Next, selanjutnya di bagian belakangnya Yang saya terpukau disini adalah gambar box art ini Lalu di bagian atasnya ada gambar lagi Lalu di atasnya ada Super Zenkaiser dan Super 2Kaiser HD Ya, di bagian bawahnya cuma ada tulisan-tulisan Jepang Cuma Wibu yang bisa baca Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka ya teman-teman Oke, untuk penampakan dus telurnya isinya seperti ini Kita mendapatkan berbagai macam part Ya, kalau begitu kita keluarkan satu-satu Baiklah teman-teman, ini dia part yang kita dapatkan Kalau begitu kita rangkai dulu Kita rakit menjadi Super Zenkaiser dan Super 2Kaiser HD Disini 2Kaiser HD-nya sangat kecil Karena bentuknya HD ya teman-teman Ya, seperti Gundam Kalau HD dia berarti bentuknya kecil Kepalanya besar seperti ini Oke, untuk Super Zenkaiser-nya Perpaduan warnanya mengingatkan saya Seperti Dragon Scissor Apalagi di bagian dadanya Menggambarkan Dragon Scissor yang sesungguhnya Lalu di bagian bahunya Nah, di bagian wajahnya itu wajah Zenkaiser-nya ya teman-teman Seperti yang kita lihat Di bagian wajahnya juga ada mulut dari Dragon Scissor-nya Dan tidak lupa pula Ornamen-ornamen Dragon Scissor-nya Yang sangat melekat di Super Zenkaiser ini Oke, di bagian belakangnya ada berbagai macam klip Untuk gatainya nanti Kalau begitu next selanjutnya kita gatai Dia menjadi Zenkai Ju-Oh Ya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Apalagi ini Dia berkaitan Baiklah teman-teman Ini dia Zenkai Juo Ya seperti yang bisa kita lihat Bentuknya seperti Shirex Yang dipadukan sama Dragon Feather Apalagi di bagian wajahnya ya teman-teman Itu asli V-Rex Jadi walaupun saya gak ada Di X-V-Rex Saya cukup terobati dengan memiliki ini ya teman-teman Oke untuk detailnya seperti ini Sangat gahar Ya walaupun dia sepertinya sedikit jokok Di bagian belakangnya disini Super 2Kizer HD nya Nyantol ya teman-teman Lalu di bagian pundaknya ada Canon nya Di bagian ekornya ada drill nya juga Oke di bagian dadanya Ting saya bilang sebelum-sebelumnya Ciri khas dari Dragon Scissor banget Di bagian tangannya juga Ada peluru-peluru torpedo seperti ini Itu mirip seperti V-Rex Oke selanjutnya kita ubah dia menjadi Super Zenkai Oh Baiklah disini sudah ada Zenkai Juran Yang akan kita gatai Sama Zenkai Juo Menjadi Super Zenkai Oh Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman Bagian setengah badannya sudah jadi Kalau begitu kita lanjutin proses gatainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sudah jadi Ini belum saya buka karena nanti soundnya berbunyi Ya kalau begitu kita coba Audio Super Zenkai Juran Tenkai Oh Baiklah teman-teman ini dia Diek Zenkayo Super Juran Disini penggabungan antara Zenkay Juran dan Super Zenkaizer Jadi proses penggatayannya Seperti itu tadi Untuk bagian detailnya seperti ini Seperti yang kalian lihat disini Ada Z dari Dragon Scissor Untuk detail wajahnya cukup keren ya teman-teman Di bagian depannya ini Terbuat dari cat krom Artinya hati-hati ya teman-teman Karena cat seperti ini Rawan sekali untuk terkelupas Nah di bagian kakinya yang saya keluhkan Adalah di bagian ini ya teman-teman Karena ini kalau kita senggol dikit Ya bisa lepas Karena tidak ada klipnya Cantolannya jadi itu yang membuat dia Sedikit ringkih Ya jadi harap berhati-hati saja Nah disini kita tidak memakai Part ekor Senjatanya Atau juga Part perisainya tadi ya teman-teman Oke untuk detail belakangnya Seperti ini Ya cukup rumit Seperti yang bisa kalian lihat Seperti inilah tampak belakangnya Nah konektor tadi Sangat penting untuk Mencantolkan bagian cannonnya Jadi harap hati-hati Jangan hilang Oke selanjutnya kita lihat Artikulasinya Artikulasinya Hanya di bagian tangan saja ya teman-teman Tangannya juga tidak bisa ditekuk Ya di bagian jurannya sama Di bagian tangannya saja Di bagian kakinya Kaki jurannya bisa kita tekuk Nah seperti ini Bisa kita tekuk Harap hati-hati nanti bisa lepas Di bagian Sebelahnya Tidak bisa digerakin Karena dia terdiri dari Dua part kaki Yang digabungkan menjadi satu Seperti ini Jadi sangat tebel Sehingga tidak bisa kita tekuk ya teman-teman Oke di bagian pinggangnya juga Tidak ada artikulasi Di bagian kepalanya juga Tidak ada artikulasi Di bagian cannonnya bisa kita gerakin Kiri kanan sama ya teman-teman Ya mungkin Keluhan dari DX Seperti itu ya teman-teman Dia tidak ada artikulasi Layaknya seperti figur Jadi yang saya suka dari Meka adalah Proses penggantayannya Bongkar pasang Baiklah teman-teman Mungkin itu dia dulu Review dari saya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Share ya teman-teman Kalau begitu sebelum penutupan Kita lihat proses Ada satu mode lagi Yang bisa kita lihat Dicuplikan berikut Baiklah teman-teman Saya kembali Jadi kita bisa lihat disini Dia ada satu mode lagi Mode pesawat Ya seperti yang kita lihat disini Bentuknya kayak tidak asing ya teman-teman Kalian bisa tebak sendiri Bentuknya seperti apa Ya pesawatnya cukup memukau Terdiri dari Super Zen Kaiser aja Ya sama part ekornya Ya terima kasih telah menonton Video-video Bang Pakot Sejauh ini Doain aja Bang Pakot bisa mereview DX-DX Meka yang lainnya Yang kalian suka Ya dukung terus channel ini Agar berkembang lebih jauh Benar rasanya bisa mereview Bersama kalian semua ya teman-teman Ya akhir kata See you next time Bye-bye Bye-bye